Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Hari Jumat menjadi hari ketakutan semua makhluk Hal ini karena hari Jumat adalah hari akan terjadinya hari kiamat Hewan-hewan khawatir saat hari Jumat tiba Tak hanya hewan, ternyata ada juga yang takut selain hewan Makhluk apakah itu? Angin, sebuah tanda kekuasaan Allah SWT Selain itu, angin juga ikut andil bagi para pencari rejeki di laut Sesuai dengan firman Allah SWT Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira Dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya Dan juga supaya kamu dapat mencari karunianya Mudah-mudahan kamu bersyukur Quran Surat Ar-Rum ayat 46 Walaupun terkadang angin sebagai hukuman atau bencana alam Kita dilarang mencaci makinya karena itu perintah Allah SWT Dari Sobwan bin Salim Rasulullah SAW bersabda Janganlah kalian memaki angin dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari keburukannya Para sahabat juga melarang untuk memaki angin Imam Syafi'i mengatakan bahwa siapapun tidak boleh memaki angin Ia adalah salah satu bala tentara Allah Angin adalah mahluk Allah yang paling patuh Angin bisa menjadi azab dan nikmat Angin bisa menjadi malapetaka bagi manusia Hal ini pernah terjadi dan telah diabadikan dalam Al-Quran Ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan Angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya Melainkan dijadikan seperti serbuk Quran Surat Az-Zariyat ayat 41 dan 42 Salah satu kaum yang merasakan azab adalah kaum Nabi Hud Saat itu mereka mengira hujan akan turun karena angin membawa awan Tapi ternyata angin tersebut datang untuk membinasakan mereka yang durhaka kepada Allah SWT Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan-awan yang menuju lembah mereka Berjayalah mereka Inilah awan yang menurunkan hujan kepada kami Bukan Bahkan itu adalah azab yang kamu pinta supaya datang dengan segera Yaitu angin yang mengandung azab pedih yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya Maka jadilah mereka tidak ada yang melihat lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka Demikianlah kami memberikan balasan kepada kaum yang berdosa Quran Surat Al-Ahqab ayat 25 Namun di sisi lain Angin juga membawa nikmat Membantu menumbuhkan tanaman Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan Quran Surat Al-Hizir ayat 22 Angin takut pada hari Jumat Memang tidak terdapat seseorang yang mengetahui hari Jumat kapan hari kiamat akan tiba Sebab hanya Allah yang mengetahui kapan akan datangnya hari kiamat Hal ini juga sudah ditegaskan dalam Al-Quran Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat Kapan terjadi? Katakanlah Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain dia Kiamat itu sangat berat huru haranya bagi mahluk yang di langit dan di bumi Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya Katakanlah Muhammad Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui Quran Surat Al-Arab ayat 187 Ketidaktahuan siapapun terhadap terjadinya hari kiamat ini banyak menjadi kekhawatiran semua mahluk Tak terkecuali angin Sesuai hadis Rasulullah SAW ia bersabda Pada hari Jumat kiamat akan terjadi Tidak ada satupun malaikat Langit, bumi, angin, gunung ataupun lautan Melainkan merasa takut dan khawatir pada hari Jumat Sahabat yang beriman Itulah tadi sekilas kisah tentang angin sebagai salah satu mahluk Allah Yang begitu patuh terhadap perintahnya Namun juga begitu khawatir akan datangnya hari kiamat Lantas bagaimana dengan manusia Sudah semestinya manusia sama halnya dengan angin, gunung, malaikat, dan hewan maupun lautan yang begitu khawatir akan datangnya hari akhir itu Semoga penjabaran kisah tadi semakin meningkatkan keimanan kita Terhadap Allah SWT Amin Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Banyak di luar sana yang mungkin salah kaprah mengartikan amalan malam Jumat itu sendiri Padahal sunnah malam Jumat tidak selalu identik dengan kegiatan tertentu seperti apa yang banyak orang pikirkan Ada pun di dalam hadis sendiri terkait amalan sunnah di hari Jumat adalah dengan melakukan mandi sunnah sebelum sholat Jumat Bisa jadi hadis tersebut dihubung-hubungkan dengan kegiatan tersebut pada malam Jumat Jadi mungkin bisa kita pertegas lagi bahwa tidak ada dasar dalil baik Quran ataupun hadis mengenai hal tersebut Lalu apa amalan sunnah malam Jumat yang sebenarnya? 1. Membaca Surat Al-Kahfi Surat Al-Kahfi bisa dikerjakan pada malam Jumat atau di hari Jumat Keutamaan membaca surat ini manfaatnya dapat diberikan ketenangan hati hingga satu pekan Dengan membaca surat ini maka kita akan diterangi cahaya antara dua Jumat Selain itu kita akan dilindungi dan dijauhkan dari fitnah Dajjal Dari Syaid Al-Khudri ia berkata Rasulullah SAW bersabda yang artinya Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat Maka ia akan mendapat cahaya antara dirinya dan rumah yang dimuliakan yaitu Meqah Hadis seriwayat Ad-Darimi 2. Membaca Surat Yasin Selain Surat Al-Kahfi, Surat Yasin juga disunahkan untuk dibaca pada malam Jumat Syekh Abdur Raul Al-Manawi pernah membahas tentang beberapa surat Al-Quran yang disunahkan dibaca pada malam Jumat Salah satunya ialah Surah Yasin Ada banyak keutamaan membaca Surah Yasin pada malam Jumat Di antaranya ialah dipermudah urusannya Diberkahi kehidupannya Serta dikabulkan permintaannya Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud Barang siapa membaca Surat Yasin dan Al-Sofat di malam Jumat Allah mengabulkan permintaannya Hadis seriwayat Abu Daud dari Al-Khabar 3. Solat Tahajud Allah SWT memberikan berkah dan rahmat yang besar bagi umatnya yang menjalankan solat tahajud Dalam Surat Al-Isra ayat 79 Allah akan mengangkat ke tempat terpuji jika menjalankan solat tahajud Dan pada malam sebagian malam Didirikanlah solat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu Semoga Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji Quran Surat Al-Isra ayat 79 4. Membaca Solawat Kita dianjurkan untuk membaca solawat pada malam Jumat Membaca solawat ini memiliki banyak manfaat Antara lain dikabulkan doa yang kita panjatkan Setiap doa akan terhalang untuk dikabulkan hingga dibacakan solawat kepada Muhammad dan keluarganya Hadis seriwayat Tubroni Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya orang yang bersolawat kepadaku satu kali Maka Allah akan bersolawat untuknya sepuluh kali Lalu mintalah kepada Allah wasilah untukku Karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan Melainkan kepada salah satu hamba Allah Dan aku berharap bahwa akulah hambanya tersebut Barang siapa yang memohon untukku wasilah Maka ia akan meraih syafaat Hadis riwayat muslim Perbanyaklah solawat untukku pada hari Jumat dan malam Jumat Karena barang siapa yang bersolawat untukku dengan satu kali solawat Niscaya Allah akan bersolawat untuknya sepuluh kali Hadis seriwayat Bayhaki 5. Perbanyak bersedekah Selain solawat, sunnah yang dianjurkan pada hari Jumat ialah memperbanyak sedekah Salah satu keistimewaan sedekah pada hari Jumat ialah pahalanya akan dilipat gandakan Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um Perbanyaklah membaca solawat kepadaku di hari Jumat Sesungguhnya solawat itu tersampaikan dan aku dengar Nabi bersabda dan di hari Jumat pahala bersedekah dilipat gandakan Imam Syafi'i Al-Um Juj 1 halaman 239 6. Perbanyak doa keberkahan dan keselamatan Hari Jumat merupakan salah satu waktu paling tepat untuk berdoa Sebab di waktu inilah doa-doa umat Islam akan dikabulkan Hal ini bisa kamu manfaatkan dengan memperbanyak doa selamat dan keberkahan Hal ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya berikut ini Dari Abu Hurairah Rodhiallahu'an Rasulullah SAW membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda Di dalamnya terdapat waktu jika seorang Muslim berdoa ketika itu Pasti diberikan apa yang ia minta Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut Hadis Riwayat Bukhari nomor 935 dan Muslim nomor 852 dari sahabat Abu Hurairah 7. Berhubungan Suami Istri Ada sebagian ulama berpendapat bahwa berhubungan suami istri juga menjadi amalan sunnah malam Jumat Imam Al-Ghazali misalnya menjelaskan mengenai berhubungan suami istri pada malam Jumat Jika perlu memilih hari dalam berjima hubungan suami istri adalah keutamaan malam Jumat dibanding malam-malam lainnya Dalam hal ini hadis yang sah dijadikan rujukan adalah Riwayat Tirmidi Barang siapa yang menggauli istrinya sehingga mewajibkan mandi pada hari Jumat kemudian dia pun mandi Lalu bangun pagi dan berangkat ke masjid pagi-pagi dia berjalan dan tidak berkendara Kemudian duduk dekat imam mendengarkan hutbah dengan sesama tanpa senda gurau Niscaya ia mendapat pahala amal dari setiap langkahnya selama setahun Balasan puasa dan sholat malam harinya Namun ada pendapat berbeda dari ulama lain Syekh Wahab Az-Zuhaili seorang ulama ahlu sunnah dunia di Damascus Suriah Menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak menganjurkan suami istri menghususkan malam Jumat untuk berhubungan badan Di dalam sunnah tidak ada anjuran berhubungan seksual suami istri di malam-malam tertentu Antara lain malam Senin atau malam Jumat Tetapi ada segelintir ulama menyatakan anjuran hubungan seksual di malam Jumat Seperti tertulis dalam buku Syekh Wahab Az-Zuhaili Al-Fikhu Islami Wa Adillatu Cetakan kedua 1985-1305 Beirut Darul-Fikru 73 halaman 556 Wallahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Wa Alhamdulillah Wa Alhamdulillah Wa Alhamdulillah Wa Alhamdulillah Wa Alhamdulillah Subhanallah Wa Alhamdulillah Wa Alhamdulillah Wa Alhamdulillah